Intro Halo Apa kabar saya? Ya Tapi kamu baik-baik saja kan? Ya nanti baik pak Syukurlah Papa cuma khawatir Soalnya Sonia pulang tadi kelihatannya lain Tapi syukur deh kalau tidak ada apa-apa Yan? Halo? Yanti? Ya pak Benar tidak terjadi apa-apa Rasanya papa kok Enggak pak Disini tidak ada apa-apa kok Kami semua baik-baik saja Syukurlah kalau tidak ada apa-apa Tapi beginian Kalau ada apa-apa Kamu bilang ya sama papa Iya pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Robin Robin Aku harus tepon Robin Bisa jadi juga Kamunya yang salah sangka Kamu kan belum lihat dia langsung Posisi dia tuh kayak gimana Ya Sorry maksud aku Selingkuh Tapi Ben Tapi apa aku harus menunggu sampai mereka ke pergoboh kedua Tanjang di kamar Maksud kamu begitu? Bukan begitu Yan Tapi terkadang ya Apa yang kita saksikan Itu gak sesuai dengan keadaan Waktu itu emang Kamu membuktikan Kamu lihat Sawar itu nyala Tapi itu tidak menyatakan bahwa itu udah selingkuh Itu hanya menyatakan bahwa Sonya itu bohong Tapi Ben Kalau kamu juga melihat seperti apa yang aku lihat Aku yakin kamu juga sependapat dengan aku Aku gak mungkin salah Ben Gak mungkin Aku melihat dengan mata kepala aku sendiri Kalau kamu mikirnya kayak gitu Itu namanya gak adil Ya udah Kamu harus jauhin semua pikiran kamu yang kayak gitu Kamu harus tenang Pikiran kamu harus jernih Silahkan air penyedain Terima kasih Bu Ben Kamu jadi kan berangkat ke daerah terpencil itu Iya Tapi saya masih menunggu Yayasan masih ngurus masalah strukturnya dulu Ada apa emangnya? Aku mau ikut ya Yan Kamu Jangan lari dari masalah kayak gitu dong Yan Enggak Ben Bukan karena itu Tapi memang dari dulu keinginan aku untuk mengajar sudah ada Mungkin baru sekarang saat yang tepat Selamat ya Sonia Kamu memang benar-benar hebat Kamu memang benar-benar hebat Lihat Lihat Sekarang mereka berdua sudah mulai retak Sabar sebentar lagi Tinggal beberapa trik lagi mereka akan berpisah Dan Adi Jadi milik kamu lagi Hehehe 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 Halo 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 Adikku sayang Lagi ngapain nih? Aku gak ngapa-ngapain lagi nyantai aja Hehehe Hehehe Boong banget sih Palingan kamu lagi mikirin akbar Ya kan? Hehehe Eh Jangan kebanyakan bengong loh Ntar cepet tua Jelek Ah kakak bisa aja Kak Kakak kok pulang sih? Gara-gara kak Aldi ya? Enggak juga sih Emang pengen pulang aja Kasian Ra Papa disini sendirian Gak ada temen Eh Ngomong-ngomong Adi sama Yanti berantem ya? Enggak sih kak Cuman ya agak kaku aja Diem terus Karna Kapan mau kenalin itu siapa cowok namanya Akbar? Sombong nih Boong terus Rencananya Besok aku mau ngajak dia makan malem sama keluarganya Kakak mau ikutan gak? Besok malem Ya Liat nanti deh Ntar kita telfon-telfonan aja Bagusnya gimana ya Oke Kamu seker ya Da Dadah Kepala 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 selamat menikmati kamu salah paham ya aku berani sumpah tolong berkas-berkas yang tadi diteliti ulang ya baik pak oke sih pak ada yang perlu ditandatangani pak kamu siapin di meja saya aja ah nin kalau ada telepon buat saya bilang saya akan doi kesana oke deh saya sampai oke oke sorry pak aldi nya ada? oh pak aldi baru aja keluar kalau ruangannya akbar dimana ya mbak? ruangan pak akbar di sebelah sini oke kasih ya siap akbar iya mbak ada perlu apa? gak ada perlu apa-apa sih cuman saya senengnya saya itu adiknya yanti berarti adik iparnya aldi oh iya ratna pernah cerita mbak mau ketemu sama mas aldi ya? enggak sih tadi baru ketemu aku kesini emang niat pengen tau yang mana sih yang namanya akbar ratna sering banget cerita ah mbak bisa aja akbar udah lama ya kerja disini kok posisinya masih segini-segini aja ya? ya malum lah mbak disini saya cuman jadi staff biasa aku telfonin aldi kali ya biar posisi kamu bisa naik dikit bener mbak tapi aku gak enak kan mbak? ya ampun gak apa-apa lagi masa juga sih tapi kalaupun kamu sampe jadi sama ratna kamu cuman jadi staff aja aduh kasian banget sih bener nih mbak mbak bisa ngomongin ke mas aldi ya bisa tapi kamu juga mesti kasih tau ratna karena kalo yang ngasih tau 2 orang at least responnya lebih cepet lah ya deh aku telfon ratna ya mbak sip kamu tuh ya iya tapi kalo kamu udah jadi bos malah jangan ngelupain waktu buat aku ya iya deh makasih juga ya buat Kak Sonia ya dadah siapa nak? akbar kak aku minta tolong sama Kak Sonia buat bantuin dia cepet naik jabatan loh memangnya akbar ketemu Kak Sonia dimana? di kantornya Kak Aldi apa? tadi Kak Sonia ada disana emangnya kenapa Kak? ngapain dia ke kantor mas Aldi ha? loh kok Kak Yanti jadi gak suka gitu sih? ratna bukan yang gak mau minta tolong sama Kak Yanti cuman Kak Yanti kan udah bantuin dia waktu pertama kali masuk apa salahnya kalo sekarang Kak Sonia yang bantuin akbar? enggak bukan itu yang Kak Yanti masalahin ko nak tapi ngapain sih dia mesti ke kantor mas Aldi? tau deh makasih ya Bang wah kita pesen makanan apa nih? kayaknya mahal-mahal deh Bar iya Bar nanti siapa yang bayar? udah deh pokoknya tenang aja deh Bang pokoknya kalo dia yang bayar abang tidak mau makan ya emang kenapa sih Bang? apa bedanya? kalo nanti dia jadi istri aku kan nanti dia juga jadi tangguh anak aku kalo buat abang gak ada istilahnya dibayarin sama cewek biar dia orang kaya sekalipun harga diri Bar harga diri ya abang harga diri apalagi udah deh pokoknya abang sama kakak pesen aja nanti biar akbar yang bayar emangnya kamu sudah gajian? hah? kak maaf ya saya terlambat oh gak apa-apa gak apa-apa kok ini kenalin Bang Rizal eh kak apa kabar? halo yang di toko jam waktu itu ya? iya ini Kak Tuti istrinya Kak Tuti saya Ratna oh iya silahkan duduk deh ayah makasih iya hai hai marker pengguna kok diam aja ya kenapa? enggakno gak apa! nanti gak lapor Ngomong-ngomong tadi siang ketemu Sonia di kantor Enggak Udah deh gak usah mungkir Dan gak perlu sandiwara deh Pakai ngusir-ngusir Sonia segala Kalau tiba-tiba ternyata masih ketemu di luar Kamu ngomong apa Sian? Aku gak ngerasa ketemu Sonia di kantor tadi siang Udah deh gak usah mungkir Apa perlu saksi? Gak ada Yan Lagian buat apa Sonia pake kantor segala Ngapain ya? Yanti juga gak tau Ngapain sih dia ke kantor mas Aldi kasih tau Yanti dong? Yanti Halo Bib, apa kabar? Saya cuma mau tanya Apakah benar tadi siang kamu datang ke kantor? Iya Tadi mau ketemu Akbar Emangnya kenapa? Eh, denger ya Saya mengusir kamu bukan cuma supaya kamu menyingkir dari rumah ini Tapi juga menyingkir dari kehidupan saya Saya gak mau ngeliat kamu lagi Baik itu di kantor, di rumah, atau dimanapun tempat kepunyaan saya Paham? Eh, tunggu bentar Di Sekarang saya mau tanya Apa hak kamu ngelarang saya? Kalau kamu mau ketemu sama Akbar atau Ratna Silahkan Silahkan kamu pergi ke tempat yang tidak ada sangkut pautnya dengan saya Ngerti? Sekarang terserah kamu ya Percaya atau tidak Tapi yang pasti Aku gak ketemu dia tadi siang Kamu udah denger sendiri kan? Aku udah ngelarang Sonia untuk datang ke kantor Kau belum apa-apa udah panik sih Tunggu deh Bentar lagi kau dikasih surprise Pasti lebih heboh lagi Tahan lagi, Bu Yan Dan aku juga gak mau Kalau diri aku hancur kayak gini Aku gak mau Dan selama ini kamu satu-satunya orang yang selalu memberi aku semangat Makanya biarin aku ikut kamu ya Aku ingin mengabdikan diri aku pada orang banyak Mungkin ini jalan aku Dan aku juga udah gak mau lagi berharap banyak pada kesenangan yang semua Yang mungkin malah lebih menghancurkan hidup aku, Bin Dan aku juga prihatin atas apa yang tertimpa sama kamu Yan Tapi Udah semestinya Emang udah seharusnya Kamu itu mendapatkan sesuatu yang lebih Dan kalau kamu Menjalani Menjalani suatu kehidupan Yang pas-pasan Seperti apa yang akan saya jalami ini Gak bisa Yan Aku gak tega Tapi yang pasti aku jauh lebih bahagia Yan Aku sendiri Belum tahu Dan aku sendiri belum pernah mencoba hal-hal seperti ini Belum pernah aku jalanin Tapi yang pasti Yan Hidup Di tempat baru Di lingkungan baru Di daerah Terpengcil Itu sangatlah tidak mudah Itu gak gampang Yan Ditambah lagi kita harus memberi untuk diri orang lain Aku yakin bisa Aku tahu kamu Kamu tuh bukan tipe orang Yang kamu mau melangkah sejauh ini Kalau kamu tidak tahu pasti apa yang akan kamu hadapi Iya kan Gimana pak? Oh udah ada Iya Berapa nomornya? Tiga kolor Tiga kosong lapan Oke Itu suede kan ya pak ya? Oh ya Eh Ini pak Jangan lupa Kamarnya atas nama Nyonya Adi Iya Nyonya Adi Thank you ya Sekarang Coba yang ini ya Hal yang ini Tolongnya kembali Makasih Halo 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 Di Sonia Kamu itu bodoh atau tulis sih? Saya kan udah bilang kemarin Tenang Tenang dulu Adi Saya telpon kamu mau minta maaf Saya kan udah bilang sama kamu berkali-kali Oke Adi Posisi kamu mungkin kamu bisa ngelupain aku Tapi tolong dong kamu juga jaga perasaan saya Saya sama sekali gak bisa ngelupain kamu Adi Ya mungkin depan kamu aku pura-pura aku baik-baik aja Itu aku egois lagi Aku gak bisa lupain kamu Cukup Son Saya sudah bosan mendengar alasan kamu Eh Jadi lebih baik sekarang kamu hidup seenaknya Sesuka hati kamu Tapi tolong Jangan ganggu keluarga saya Paham? Kamu gak usah GR deh Tapi aku minta tolong satu Aku tunggu di ini ya Di WT Bumi Wiata Kamar 308 Tolong dong kamu kesini Ya Nonsen Buat apa saya membunuhi keinginan kamu? Ya yaudahlah gak apa-apa Paling nanti juga ada orang kok nemuin mayat saya Apa? Iya Terus nanti aku bakal ditipin surat buat kamu Mau tau isinya? Aku mau tulis Adi sayang Sorry banget Aku gak bisa hidup tanpa kamu Aku gak bisa menerima pernikahan kamu Aku gak kuat Lebih baik aku mati aja Sorry banget Adi I love you Kamu udah gila Son Dengan Jangan coba-coba mengancam saya dengan sandiwara picisan seperti ini Sekarang ngapain sih aku ngancam? Aku gak ngancam Aku tuh bener-bener bingung gimana caranya ngadepin kamu Mungkin ini satu-satunya cara biar aku bisa ketemu kamu Please Kamu datang Atau kamu nyesel Seumur hidup kamu Halo 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 Sanja Gila Bener-bener gila Son Yanti pasti gak percaya Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan